Bapak saya katanya diangkat kepalanya, udah dipotong, ketika Bapak saya jatuh, tertembus peluru dengan darah mana-mana. Itu adalah pengabdian seorang prajurit yang utuh. Itulah patriotisme. Tapi ya Bung Karno-nya mohon maaf, dia bersenang-senang aja di istananya, kan? Tapi dijelasin sama Bapak saya, Dewan Jendal itu tidak ada, yang ada kenaikan pangkat. Memperontak lah itu. Pengkhianat, Pak Uri. Pengkhianat, tujuh peluru menembus badan Pak Yani. Memperlaku manusia kayak binatang. Darahku dimana-mana sudah. Nangis, panik, tapi gak ada siapa-siapa. Bapak ditembak, itu darah. Wah, ibu saya cari-cari. Ibu saya teriak-teriak di luar, pingsan. Lubang buaya, tempat latihan, pemudarat, dan gerwan itu sepertinya angkatan terat sudah tahu. Tahu bahwa akan ada terjadi sesuatu, Bapak saya juga tahu. Tapi beliau itu percaya dirinya akan besar sekali. Hari ini adalah hari dimana kita diingatkan kembali pada peristiwa berdarah dimana tujuh putra terbaik pahlawan revolusi kita yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan-Jenderal Suprapto, Letnan-Jenderal Siswondo Parman, Mayor-Jenderal DI Panjaitan, Mayor-Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, Mayor-Jenderal MT Haryono, dan Kapten Pierre Tendian. Mereka dibantai, disiksa, diculik, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat kecil oleh gerakan 30 September PKI yang melakukan kudeta dan mengadu domba sesama anak bangsa. Peristiwa ini menjadi sejarah paling kelam perjalanan bangsa ini. Gerakan G30S PKI telah membuka mata kita semua. Bahwa betapa biadabnya perilaku politik Partai Komunis Indonesia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu mawas diri terhadap upaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia dalam wujud yang berbeda. Hari ini netizen tidak seperti biasanya. Saya soting langsung dari kediaman Bapak Al-Mahrum Jenderal Ahmad Yani, pahlawan revolusi kita, yang salah satu korban dari pembantaian gerakan G30S PKI. Dan Alhamdulillah hari ini saya akan berbincang-bincang dengan putra-putri Al-Mahrum Ahmad Yani. Pertama Pak Untung. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam Bang. Sehat Pak Untung? Siap Bang. Kemudian Ibu Amelia. Sehat Bu Amelia? Alhamdulillah sehat. Tapi saya begini salamnya selalu banyak. Netizen Ibu Amelia ini pernah menjabat jadi duta besar ya? Di Bosnia-Herzegovina. Tahun berapa Bu Amelia? 2016 sampai 2020. Oke. Netizen, kita ingin mencoba flashback sedikit ke belakang. Kebetulan Ibu Amelia dan Pak Untung ini adalah putra-putri dari General Ahmad Yani yang melihat langsung ya peristiwa terjadinya penculikan para jeneral pahlawan revolusi kita di tanggal 30 September. Dan kalau Anda lihat di tempat inilah ya tempat yang paling bersejarah di mana pembantaian itu dilakukan terhadap Pak Ahmad Yani di depan putra-putrinya. Saya akan mencoba mendiskusi lebih jauh lagi pada putra-putri General Ahmad Yani. Bu Amelia, ini kan menarik nih Bu Amelia kalau kita lihat. Seolah-olah nih perasaan saya, mungkin bisa salah Ibu Amelia. Ada sejarah yang ingin diputar balik, dibolak-balik. Betul. Seolah-olah peristiwa G30PKI itu adalah sebuah rekayasa. Katanya orang banyak bilang itu tidak persis seperti begitu ceritanya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Bu, saya melihat ada kesan. Pelaku sepertinya mau dijadikan sebagai korban, dibalik juga. Korban dianggap sebagai pelaku. Jadi ada sejarah yang coba diputar balikkan. Oleh karena itu, kita ingin menuntun nih generasi muda, anak milenial, agar bisa paham tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi di 30 September itu. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti generasi muda tidak memahami secara utuh. Peristiwa yang paling bersejarah, peristiwa gelap. Kenapa saya katakan peristiwa gelap? Karena ini adalah sejarah gelap tentang Republik kita. Bisa nggak diceritakan sedikit nih ya, malam kejadian itu? Nanti Pak Untun tambahkan sedikit. Siap bang, siap bang. Boleh nggak saya mulai dari belakangnya? Oke, silahkan Bu. Latar belakangnya ya? Iya, latar belakangnya itu adalah kita waktu itu menghadapi yang namanya Dwi Korah. Dwi Korah. Ya, Ganyang Malaysia. Oke, Ganyang Malaysia. Iya, sampai Bung Karno kalau pidato kan, saya mau krus tuh mukanya Perdana Menteri Tengku Abdurrahman. Dan rakyat tuh senang waktu itu. Padahal dalam saat itu kemiskinan akut di sini. Jadi rakyat lagi menderita ibu? Menderita tapi ada kebanggaan karena Bung Karno pidatonya kan selalu api-api dan membuat semangat gitu ya. Malah pernah, kita belum makan batu, jadi masih makan bulgur waktu itu ya. Sama jagung gitu. Itu Dwi Korah itu, waktu itu menurut penuturan Pak Jendral Sumitro Gendut. Kan, Pak Mitro. Beliau bilang sama saya, seluruh pasukan tuh ada di Kalimantan Utara. Yang dipersiapkan? Iya, untuk menyerang Malaysia. Dan Jakarta itu kosong. Oke. Itu yang paling penting di situ, kosongnya itu. Nah, sementara itu setelah pidatonya Bung Karno tanggal 23 Mei 1963 itu, menyumpahin Amerika, Inggris, dan sebagainya, PBB United Nations menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap PBB. PBB, marahlah Bung Karno, keluar dari PBB. Oke. Nah, gak punya temen kan? Gak punya temen. Miskin, gak punya temen ngajak perang terus. Padahal, kita baru ngadepin DITI, PRR di Permesta, Merbut Irian Barat. Susah payah. Susah payah. Nah, tentara capek. Capek perang, Bu? Capek lah, Pak. Di Susahna, ini Papua deket, Irian Barat itu jauh sekali. Apalagi zaman dulu, Bu. Nah, apalagi zaman dulu masuk ke hutan di sana, di sambut buah, ya kan? Tapi itulah keberaniannya TNI waktu itu. Luar biasa perjuangan TNI. Sangat luar biasa. Saya tuh bangga sekali sama TNI. Nah, jadi Ibu sangat bangga jadi anak tentara ya. Bangga saya. Karena ayah saya itu memang luar biasa. Mungkin juga kita kan anak kolong ya. Sama-sama kita ini, Bu. Seperti apa perjuangan orang tua kita, kan? Makanan juga sederhana. Tapi kalau yang masak Ibu, itu menyenangkan. Saya lihat rumah ini sangat sederhana untuk ukuran seorang jeneral. Jadi, Ibu saya, Ibu Yayu itu memang tugasnya masak. Kalau Bapak saya itu tugasnya ya itu sebagai seorang Bapak yang mengurusi anak-anaknya. Kalau libur, kalau sekolah, urusan sekolah itu Bapak semua. Nah, soal perang tadi, Dwi Korah, sebenarnya Bapak saya juga tidak entusias. Karena dia tahu angkatan daratnya lagi capek dan tidak punya uang. Ngirim orang, paksukan itu kan butuh dana besar. Nah, Bapak saya nulis di agenda ini tentang kekuatan Inggris, kekuatan ini. Tapi, tidak ada uangnya. Tapi, ya, Bung Karno-nya mohon maaf. Dia bersenang-senang saja di istananya, kan? Pada rakyat lagi menderita. Sangat. Dan Bung Karno itu kan menikah terus ya waktu itu. Nah, yang terakhir itu kita semua jadi saksi mata lah. Waktu Bapak saya jadi Menteri Panglima Angkatan Darat itu, beliau bilang, ya nih kamu kan sudah menteri, pindah lah. Suruh pindah ke Teman Sulopati itu, nomor 10. Sebagai perwira tinggi ya? Iya, karena angkatan udara rumahnya besar, laut besar, pulisi besar. Ini kecil begini ya. Ini meja makannya kecil lagi ya? Ya, nanti bisa digedein. Yang makan banyak di sini. Bisa dipanjangin. Bukan gedein. Bisa dipanjangin sedikit. Kita pindah sana ya, sebelum pindah itu Bung Karno selalu gentengnya, jangan genteng kodok. Ganti genteng sirat. Satunya jangan itu, ganti cat. Jadi beliau itu sedang pacaran dengan Bu Haryati di jalan Madiun, di deket Bapak Penas itu. Jadi kita suka ngintip kan di atas itu. Terus, ya Bapak saya malah, jangan ngintip gitu. Nah, waktu selamatan rumah itu, Bung Karno datang dengan istrinya, menteri-menteri untuk semua. Lalu kami dibariskan ya, 1-8. Untuk Bapak saya kenalin, bangga sama anak-anak ini nomor 1, nomor 2, 3, sampai nomor 8. Terus, Bung Karno mungkin gini ya, kok anaknya banyak gitu kali ya pikirannya. Ibu berapa bersaudara? 8, dan beliau bawa istri barunya itu, bawa band juga, namanya ABS, asal Bapak Senang. Oh, nama bandnya asal Bapak Senang. Bapak Senang, Cakra Birawa yang main, pas Pampres. Oke, jadi band yang dipanggil itu pas Pampres ya, Cakra Birawa. Dulu itu Cakra Birawa itu adalah elitnya pasukan, jadi yang lain itu TNI-TNI itu nggak ada nilainya dulu, dia itu yang paling istimewa. Yaitu kan pilihan, pilihan dari 4 angkatan. Oke, untung di situ anginya ya. Untung itu dari Banteng Raiders, dari pasukan yang Bapak saya bikin. Oke. Jadi penghianat itu kan kayak gitu. Ikut tempur sama Bapak saya di mana-mana, sampai ke Trikora Irian Barat, tapi terakhirnya dia diambil, karena mungkin orangnya kan memang berani mati kali ya. Strong. Strong, gempal gitu, ditaruh di pas Pampres. Oke. Gitu, nah nanti berhianatnya itu dia. Nah, yang saya baca kemudian adalah ribut-ribut soal ini semua. Bu Karno Marak, gue dari PBB, terus ada isu Dewan Jenderal. Ya, itu kan orang mengisukan bahwa ada isu Dewan Jenderal. Padahal itu nggak benar ya, Bu? Tapi dijelasin sama Bapak saya, Dewan Jenderal itu tidak ada, yang ada kenaikan pangka. Tapi ini yang namanya Badan Pusat Intelijen dan Sentral Komiti, politbiro, CCPKI, kan di situ cuma tentornya. Lima rumah dari sini ya, yang sekarang jadi BIN apa-apa. Dulu itu yang mengolah semua data dan propaganda. Isu-isu dikelola di sana. Iya, jadi tidak ada yang namanya kenaikan pangkat, yang ada adalah Yanni Maud Gudeta, pejabat teras. Nah, kalau lihat dari daftarnya. Yang dulu, Bu, Amelia. Jadi berarti Dewan Jenderal itu adalah isu propaganda yang dibuat PKI, ya? Iya, yang bikin itu Syam Kamaru Saman. Oke. Memang jago dia. Oke, dia jago propaganda ya? Iya, ada kejadian waktu itu ke Dutaan Besar Inggris dibakar sama masa PKI, kan? Terus Bapak saya melindungi Duta Besar dan seluruh staffnya. Kemudian besoknya, kita maaf di sini ya makan siang, di sini ibu, Bapak, terus kita dikeliling. Saya selalu dengerin kalau Bapak saya bicara gitu, kalau yang lain mungkin konsentrasi dengan ayam goreng, kalau saya enggak. Jadi Bapak saya bilang, oh tadi dapat kiriman karangan bunga dari Gilchrist, itu Duta Besar. Oke. Terus isinya adalah, terima kasih dari saya seorang Nikolim, nih kolonialisme, imperialisme, disingkat Nikolim ya, Gilchrist. Barang sekecil itu pun dijadikan propaganda, bahwa dekat sekali dengan ini, dengan Amerika, Inggris gitu ya, our local army friends. Kemudian Aidit, pemimpinan PKI, kemana-mana itu menjejali dengan kata-kata jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat. Karena tidak punya tujuan belet Soekarno gitu, kebijakan belet tuh, pasal Belandanya kan kebijakan. Jadi dia peta konflik ya? Iya. Antara TNI dan Pak Karno ya? Iya, dibikin begitu. Jadi yang tadinya sayang banget bisa nggak sayangkan. Jadinya akhirnya Pak Soekarno juga Presiden Republik Indonesia terpengaruh? Sangat. Oleh PKI? Sangat. Dia lebih mendengar PKI? Sangat dan lebih mendengar PKI. Oke. Nah itulah peristiwa saat itu seperti itu, gejolak-gejolaknya, dan ini propaganda ini jadikan dokumen, yang masuk ke istana, lalu Pak Bung Karno, saya baca lagi dari keterangan itu, beberapa jenderal, yaitu teman bapak saya, itu dijadikan mata-mata. Mata-mata ke Pak Yanni, ngapain aja dia? Nah, jadi kertas kecil pun mungkin bawa, diceritain, ini diceritain, gitu. Akhirnya kan jadi dokumen yang seolah-olah benar, gitu loh. Seolah-olah mau mengungkudeta? Iya, seolah-olah mau. Itu sudah sangat percaya, sangat percaya Pung Karno di situ. Nah, jadi kita ceritanya itu nanti ke tanggal 30 September ya. Di situ intinya, Bu ya? Iya Pak, itu hari terakhir, saya dengan bapak, dan ada si Mas Untung, Edi, dan lain-lain, tapi ada empat ceweknya anak Pak Yanni ini, saya, adik saya tadi ada empat-empatnya ya, Mbak Jui, mana nih, Mbak Yuni, kita ini berempat memang suka ngikutin kalau bapak pulang dari kantor gitu ya, dia berit-berit, ah bapak dah, kita sambut bapak di depan. Karena ada sedikit upacara militer, bahwa keadaan aman, itu Garnison yang menjaga kan, 12 orang. Nanti bapak saya masuk, pertanyaannya sama setiap hari. Ibu Nandi, ibu di mana? Ah ibu di dapur lagi masak. Jawabannya kita juga selalu itu. Nah, terus bapak masuk, bapak happy mukanya waktu itu ya. Nah, kita berempat ngikutin, nah terus kita duduk di sini sama bapak. Bapak saya di bar itu, madep ke sini, ya, di sana kami berempat ngadu bapak ya. Nah, di situ bapak bilang, ini ada message yang sangat penting buat kita. Bapak bilang gini, nah di tanggal 5 Oktober, hari Apri, semua ikut bapak ke istana. Ada arah-araan, ada devileh kan hari Apri, terus semua bolos, gak usah sekolah kata, ikut bapak ke istana. Nah, di situ ada, saya gak tau, itu malekat yang naruh ya, karena ini malekat sudah berada di sini mungkin waktu itu ya. Sudah tanda-tanda. Iya kan bapak, saya mau pergi kan besoknya. Itu ada minyak wangi yang tumpah, kena tangannya beliau, terus beliau ambil begini kan, terus diusapin ke saya, adik-adik saya yang berempat ini, bapak bilang, kalau ada yang tanya wanginya dari mana, bilang ya dari bapak. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Karena wangi itu kan sesuatu yang sakral, yang wangi, bukan bau busuk kan, artinya bau wangi ya, jadi bilang dari bapak. Nah, itu sudah terakhir kata-katanya, saya gak ngobrol lagi waktu itu. Nah, itu tanggal 30 September siang, makan siang bareng-bareng, terus bapak pergi main golos sebentar, gak salah, pulang ketemuan anak-anak Taruna di belakang anak AMN ya. Nah, beliau ketemu juga sama mereka, malah bapak bilang, adik-adik itu senang sekali sama kalian gitu ya, mereka semua kan posisi tegap ya, karena ketemu panglima gitu. Bapak masuk, biasa makan pisang goreng di situ, minum teh, terus mandi, terus timak tamu. Nah, tamunya itu, Pak Basuki Rahmat, sama beberapa dari Jawa Timur. Pak Basuki lah, tentara-tentara ya, iya tentara semuanya, Pak Basuki kan panglima Brawijaya ya waktu itu. Nah, duduk di situ, kami di sini kok dengerin gitu ya, nah di situ bilang bahwa kantor gubernur Jawa Timur di obrak-abrik Gerwani, di Rusa. Terus bapak saya kirim telex, Om Bardi itu ajudan CPM yang tinggalnya di belakang situ, yang malam itu bertugas. Lalu, Om Bardi cerita bahwa malam itu Pak Sugandi dateng, mantan ajudannya, ajudannya Bung Warno. Dia bilang gini, di bapak sama siapa di dalam? Sama Pak Basuki Rahmat gitu kan. Wah, aku mau lapor, ya udah lapor aja, kata Om Bardi. Wah, gak enak kamu aja. Enggak, berdua di luar tuh ngobrol gitu, akhirnya apa sih yang mau dilaporkan? Katanya, Bung Warno marah-marah tadi, katanya, marah apa ya? Dewan General, Dewan General gitu. Jadi, udah termakan nih? Udah, udah termakan, udah sampai ke Uluwati, pikiran. Jadi, Pak Ghandi pulang, Om Bardi gak lapor, karena ya apa sih, mungkin dia sering denger ya. Dan jam 9, kalau nggak salah, ibu saya itu kan setengah Bali, setengah Jawa ibu saya itu. Besok itu ulang tahunnya beliau, tanggal 1, Oktober. 1 Oktober. Nah, ibu itu pamitan sama bapak, beliau mau nyepi di Taman Suropati. Oke. Bedu ini Taman Suropati itu banyak, makhluk halus. Makhluk halus, katanya. Anak ibu saya gak kuat, ibu saya minta balik, jadi kita balik lagi ke sini gitu loh. Gak aja ditinggal di sana. 9 bulan. Tinggal, 9 bulan. 9 bulan ya. Gak betah, balik sini. Gede rumahnya, Pak. Oh, gede banget rumahnya, Pak. Iya, 3 kali rumah ini lah. Ada lapangan tenus, ada. Oh, ceritanya macu-macu. Tapi gak betah ya. Gak enak. Gak enak. Anak-anaknya, kan biasanya kita ngumpulin gitu ya, jadi satu. Nah, hari itu, terus ibu pamitan sama ajudan sama sahabatnya ibu santut ini sama. Ada pengawal lima orang. Lima orang. Pengawal Pak Yani itu yang biasa melekat. Oke. Kemana Pak Yani pergi, pasti dia di situ. Oke. Melekat ya. Dari CPM. Oke. Malam itu nih, malam 30 September itu, suruh ikut sama ibu Yani, ngawal ibu. Oke. Kalau ngawal ibu sama ajudan satu, letnan Sandi. Oke. PM juga. Sana, ibu ditemani sama sahabatnya dia. Kita panggilnya Tante Tini. Nah, terus ada dua keperonakan yang sudah dewasa, itu ikut ke Tamasropati. Ibu itu kan Islam, tapi kejauhnya cukup lumayan lah. Itu kan cukup lumayan. Bu Amelia, ini kan saya lihat tadi, saya periksa-periksa ini catatan hariannya. Papa. Papa Yani. Papa Yani. Papa Yani. Dan di sini dia banyak bercerita tentang perjalanan-perjalanan, kejadian-kejadian penting. Termasuk saya lihat tadi ada yang disebut Dewan Jendal dan sebagainya. Iya. Sekilas nih, Bu Amelia, kalau saya baca tadi, bahwa ternyata kalau kita lihat dari dokumen-dokumen Pak Madi Yani ini, sepertinya film yang dibuat, film G30S itu ya, Pembantian Terhadap Pahlawan Revolusi, itu sepertinya hampir sama kejadian yang sebenarnya. Kalau Ibu Amelia sendiri melihat bagaimana? Hmm, jadi kalau kejadian di Lubang Boya kami enggak tahu. Iya, yang di rumah. Tapi kejadian di sini Mas Untung sama Edi. Ya, kami semua tahu lah. Kita semua menjadi saksi. Hanya Ibu yang enggak ada. Itu aja. Jadi kepanikan pagi itu ketika, enggak, malam itu masih ada telpon. Oke. Dua kali. Tepon pertama, nanya Papa ada enggak ada, emas sudah tidur. Telepon lagi, dua kalinya, telepon lagi. Dia make sure aja sebetulnya. Dia mau memastikan ya? Memastikan ada enggak Pak Yanni di rumah. Siapa yang terima telepon itu? Ini nomor satu? Baru nih. Cuma kita semua disampingkan setelah malam teleponnya. Jadi, enggak ditanya, Bu Amelia. Siapa yang dia? Enggak. Dia cuma jawabnya katanya ketawa aja. Habis itu langsung ditutup. Enggak tahu kalau itu dipotong. Memangkan air dan telekomunikasi diambil alih sama gerakan 30 September. Gitu loh Pak. Nah, saya tidur di belakang karena sempit di dalam sini kan. Banyak kan semuanya. Jadi, saya sama adik saya di belakang. Saya enggak tahu bahwa karena ibu saya enggak ada. Enggak ada yang dikunci. Oke. Jadi, mereka masuk ya masuk aja. Kayak tamu yang, tapi kan jam 4 pagi. Dia udah lucutin semua garnison yang di sini. Kan garnisonnya, oh, yang datang cakra birawa kan pas pampres. Di belakangnya itu ratusan orang. Itu pakai baju hijau. Semoga baju militer. Terus pakai pitah-pitah sini ya. Putih, kuning, merah gitu lah. Itu yang kita lihat itu. Dan mereka yang masuk ke sini itu cakra. Cakra birawa saya di belakang. Nah, mungkin Pak Untung lagi yang cerita lagi. Kenapa? Pak Untung di situ. Pak Untung nih, waktu di sini. Di sini. Jadi gitu. Kira-kira jam 4, 5 itu datanglah mereka. Subuh ya? Subuh, Pak. Nanti belum sempat salat subuh, Pak. Belum sempat. Jam 4, keempat, keempat, keempat. Jam 4, keempat, keempat, keempat. Kan itu mereka diperintahkan serentak, kan? Oh, serentak. Kerumah Pak Yani, kerumah Pak M.T. Aryono, kerumah Suprapto, kerumah Pak Yani. Sama nih. Jamnya sama nih bersamaan. Pasupati. Punya sama ya? Sama, sama. Berangkatnya sama dari sana. Bukan ada yang dari jatih negara atau dari menggap. Berangkatnya dari lubang buaya. Berangkatnya mereka itu. Memperontak lah itu. Pengkhianat. Pengkhianat. Sampailah di sini. Iya kan? Masuklah itu Cakra Pirawa. Kok dengan mudahnya? Ada batalonnya Latif yang jaga di sini. Oke. Batalon Latif. Itu dari Roxy. Dia waktu itu masih di Roxy itu. Batalon, saya kurang jelas, 202. Darat, iya kan? Tapi, batalonnya di Roxy. Komandanya Pak Latif. Pak Latif yang bagian dari operasi G30 SPK ini. Nah, cocok. Pengkhianat itu. Terus waktu masuk di sini Pak? Masuk di sini, karena ibu tidak ada. Biasanya saya tidurnya berempat. Pak Yanni, Bu Yanni, saya, Edi. Biasanya. Satu kamar. Tempat tidur yang segede gitu cukup lah itu. Untuk berempat. Udah. Bangunlah, Edi. Pak Yanni kebetulan malam itu tidurnya sendiri. Oke. Dia nggak dikunci. Nggak dikunci ya? Kamar-kamar nggak dikunci. Udah. Masuklah, Edi. Bangun dia. Dia keluar kan. Ketemu lama cakrabirawa itu. Si lima orang gitu. Yang masuk ke sini. Oke. Yang lain ada banyak. Ada di belakang situ. Ratusan. Terus bicara sama Bapak? Waktu Bapak di... Sama, Edi. Bangunin Bapak. Tolong bangunin Bapak. Keadaan Indonesia genting. Oke. Bangunin sekarang. Masuklah, Edi, ke dalam nih. Kamar Bapak. Bangunin Bapaknya, Pak. Bangun. Bangun, Pak. Ada genting. Ada cakrabirawa, Pak. Dia taunya cuma cakrabirawa. Bapak saya tanya sama Edi. Ada apa, Ed? Ketanya kan. Kok pagi pagi ada... Edi bilang ada cakrabirawa itu. Datang. Oh, nampak cakrabirawa itu. Kok isu-isu itu lah. Bapak bicara sama Edi. Tapi Bapak bangun. Diikuti sama Edi. Edi langsung ke belakang. Pak Yanni ketemu sama cakrabirawanya. Itu. Di sini, Pak. Di balik pintu inilah. Di balik situlah kejadiannya. Karena si cakrabirawa ini bilang tidak sopan. Nah, ini yang datang ke operasional, sersan, ya kan? Di bentak-bentak, Pak Yanni. Mau mandi nggak boleh. Mau ganti baju nggak boleh. Mau cuci muka nggak boleh. Kalau ketemu presiden kan nggak mungkin pakai piyama. Oke. Jadi cakrabirawa ini bilang, Bapak dipanggil presiden. Iya. Paduka yang mulia. Paduka yang mulia, ya. Kadang genting. Genting. Makanya Bapak bilang, saya mandi dulu. Iya, kalau dipanggil kan. Iya, kan? Itu sebenarnya ada agenda aja Pak Yanni dipanggil presiden. Tapi bukan jam 4 pagi. Mungkin. Jam 8 lah. Ada agendanya itu. Jadi waktu Bapak Minta Isin bilang, mau mandi dulu, marah cakrabirawanya. Nggak usah ketanya. Nggak usah mandi dulu. Bentak itu. Bentak dipukul. Itu cakrabirawa. Sama Bapak ya. Ada ilustrasi kulikisannya kayak gitu lah kira-kira. Ilkisan besar ini. Itu siapa yang lihat? Ade saya. Dialog di belakang itu siapa yang lihat? Ade saya yang lihat. Meskipun dia baru 6-7 tahun lebih inget lah dia. Ditinju cakrabirawanya. Jatuh. 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 Jatuh dia. Jatuh terus? Mana? Bapak tutup pintu. Tahu apa prajurit? Itu. Tutup pintu dia. Iya lah. Itu bukan urusan prajurit dong. Kalau urusan dipanggil presiden bukan urusan prajurit. Iya, iya. Betul. Tutup pintu, begitu tutup pintu, yang salah satu sebelah kanan. Sebelah kanan bilang, tembak Gadi. Tembak bener. Langsung tembak ya? Iya. Kayak senjata otomatis. Makanya ini kacanya pecah Bu ya? Tapi ini sudah jadi, udah diganti ini replikanya aja. Yang aslinya, waktu itu masih ada, terus tolong nama hancur juga. Jadi ditembak pakai senjata otomatis langsung, jatuh, 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 tujuh peluru menembus badan Pak Yanni. Dua masih tinggal di dalam. Seketika itu jatuh di situ, Pak. Di sini. Di sini, Pak. Terus, kita semua bangun. Kan ada keributan tuh. Suara ini. Suara. Kalau ribut, memang ribut di belakang. Suara tembakan itu. Ini bangun. Kakak saya juga bangun. Saya memang udah di situ kan? Saya, Kak saya nomor empat tadi yang duduk sini, salah satu nih. Ada apa tuh? Dia keluar. Ada apa tuh? Bapak ditembak, saya bilang gitu. Bapak ditembak, bapak ditembak. Lari lah saya ke dalam sana. Ya kan, cuman di situ aja deket. Keluarlah semua. Kita nih. Iya kan? Ngejar. Bapak Yanni tuh diangkat kaki ya? Dua orang. Diseret bukan. Diseret. Kalau di film kan, tangannya diangkat. Sepertinya dia tidak menyentuh lantai. Ini enggak. Seret. Gitu kayak. Seret kayak. Miratang lah. Terus ke belakang gitu. Kami ngejar dari belakang. Nih yang tidur di dalam. Nah, Ibu Amelia, adiknya Ibu Yuni, tidur di belakang sana kan? Penuh orang. Mau keluar gak bisa. Karena dipegangin masih cakera pirawahnya itu. Penuh orang. Penuh tentara gitu lah. Kayak baju hijau ya. Ngeri pak. Ngeri. Mereka kan niatnya hanya ngambil satu orang. Jadi begitu semua rebutan keluar di pintu yang kecil itu. Oke. Berebut kan? Oke. Kita nangis manggil-manggil bapak. Ternyata. Pandangan saya waktu itu kakak adik-adik saya yang ngejar bapak dari sini. Depannya itu yang digendong temen-temennya karena dia jatuh. Habis ditinju sama bapak kan dia gak bisa bangun. Jadi digendong gitu loh. Terus depannya itu bapak lagi diseret gitu. Kan. Karena perlu ya mungkin agak pelan dikit ya. Nah, saya masih lihat bapak. Saya lewat depannya, matanya sih sudah terpejam ya. Terus kita nangis kan sama bapak. Bapak begitu sampai pintu kecil yang di belakang itu. Nah itu Mas Untung bilang satu yang mencegat kita mau ditembak anak-anak ke lunga-anak. Jadi siapa yang keluar saya tembak. Siapa yang bilang begitu? Itu catra birawa. Ada yang stand by di depan pintu. Stand by-nya bukan begini. Begini. Jadi caranya itu biadab ya kalau bener-bener bapak pada malam itu. Iya, kayak memperlakukan manusia kayak binatang gitu. Ya, ada belah. Oke. Ditembak depan kita. Di depan anak-anak kecil mau ditembak. Darahnya dimana-mana sudah. Bang, sakit bang. Sakit bang liatnya. Jadi Ibu Amelia, Pak, untung ketika Ibu lihat film tuh ya. Ya 30 SPK itu. Bisa gak Ibu terbayang pada saat itu bahwa sepertinya memang peristiwanya. Enggak ya begitu. Begitu ya. Ya begitu, cuman salahnya itu bang yang Pak Yanni diangkat itu gak diangkat tangannya, diseret. Diseret ya? Ya. Berarti lebih biadab lagi ya kan? Ya, lebih biadab lah. Lebih biadabnya kenapa dia dibunuh di depan anak-anaknya. Udah gitu aja. Dan Ibu gak ada. Ibu gak ada. Kalau ada Ibu Yani, lebih gila lagi mungkin. Itu penjaga yang lima orang kan pasti dia jagain generalnya dong. Tugasnya dia memang itu kok. Oke. Ibu Amelia, saya tuh coba membayangkan ya peristiwa malam itu adalah mencekam bagi keluarga. Subuh, Pak. Subuh. Apalagi Ibu Amelia. Kita masih kecil, ya. 11 tahun. Saya 11. 11 tahun. Ini SMA baru. Kakak dua baru mahasiswa. Baru masuk. Tiga satu lah istilahnya gitu. Baru masuk. Apa perasaan pada saat itu waktu melihat Bapak sudah. Bapak sudah. Bapak sudah panik. Ya, kita mau berbuat apa. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Panik. Nangis, panik. Tapi gak ada siapa-siapa. Sedangkan yang Garnies itu cuma gini dari rumah jaga yang liat. Dia juga bingung. Dia juga bingung. Shock lah semua. Bingung. Dia shock lah. Siapa sih yang menyapa ada pembunuhan pagi-pagi. Itu aja, Pak. Oke. Bu Amelia, setelah itu kan kalau kita lihat di cerita film itu dibawa ke rumah buaya. Betul. Ya, kita kan gak tahu. Makanya setelah itu kita manggil Pak Bardi yang semalam bertugas. Dia rumahnya di belakang. Kan mau telpon dah gak bisa. Mencari ibu gak bisa. Jadi nyuruh Mbok Milah itu pembantu kesana. Dia datang si Om Bardi ini. Bapak dibanggung. Om Bapak, Om Bapak. Cuman gitu aja kita. Om darahnya itu Om Bapak. Wah, dia gitu aja. Tiba kemana? Kesana Om, ke pasar rumput. Kita ngomongnya gitu. Karena kita hanya dengar truk-truk sama bis-bis loh. Yang gulung-gulung gitu kesana. Arahnya kesana ke pasar rumput. Kita gak tahu ke lubang buaya. Gak tahu. Nah, setelah lagi orang pada bingung darah dimana-mana. Ikut datang tuh, Pak. Ibu saya pulang jam 5. Dia lihat kita anak-anaknya. Kita juga lihat ibu gitu ya. Nah, ibu bilang, Non, kok udah bangun pagi-pagi? Bu, Bapak. Bapak cuma gitu aja. Bapak ditembak. Itu darah. Wah, ibu saya cari-cari. Ibu saya teriak-teriak di luar. Pingsan. Pingsan diangkut rame-rame. Ditaruh di kursi itu. Biru. Nah, pas dia besiuman. Dia lihat darah. Darah yang menggumpal itu. Banyak ya. Terus lain-lain kan kayak. Tukas tangan, tuk kaki gitu. Terus ibu saya ngambil. Ibu bilang, Baca bahasa cinta kalau lihat gini nih, Bapakmu nggak ada. Jangan bilang, Bu, jangan bilang, Bapak udah nggak ada. Masih hidup. Itu cuma kena tangannya. Kita gitu. Diambil, Mak ibu diusap ke ini. Terus, Ibu kenapa? Biar kuat, kata ibu saya. Terus, Ibu saya tertamar, ngambil ke meja yang dipakai. Bapak saya terakhir. Marnanya putih. Diambil sama ibu. Nah itulah nanti yang. Bagaimana Pak? Untung. Diusap di bawah situ. Diusap, dipel lah ya gitu. Di gulung sama ibu. Dicari kertas koran tuh. Di gulung sama ibu. Kemana ibu pergi, kemana ibu tidur, itu selalu taruh di atasnya. Ikut terus. Kenapa gitu? Karena dia nggak lihat suaminya yang sehat. Walfiat pada malam itu, tau tuh subuh udah nggak ada. Oke. Dia dengan darah yang banyak di sini. Iya kan? Dia lihat anak-anak kecil di belakang situ, bilang bapaknya diseret-seret sampai ke depan situ. Taruh di pinggir jalan. Sebelum dinaikin, dilempar ke truk. Ditaruh pinggir jalan. Jadi, saya mencoba membayangkan nih Pak Walfiat. Bahwa peristiwa itu sangat tidak layak sebenarnya dipertontonkan di depan anak-anak pada saat itu kan. Itu kan. Kitanya. Ya kita, Bapak Walfiat. Ya itu resiko. Itu resiko anak prajurit juga begitu. Risiko istri prajurit juga begitu. Apa yang terjadi di rumah sini, ya itu resiko kami. Terus, Kipun waktu itu belum sadar. Kita ini kan anak yang oleh Bapak tuh cukup dimanjakan. Oke. Cukup disayang lah. Terus, ketika setelah itu, Bu Amelia, itu kan, kalau yang kita tahu dalam perjalanannya kan dibawa ke lubang buaya itu. Terus abis itu kemudian besoknya sudah ada operasi gitu ya. Operasi penumpasan. Tapi boleh cerita sedikit ya. Boleh sedikit ya. Jadi setelah itu jam 7 itu tetangga pada dateng. Semua lihat-lihatan karena kita juga enggak tahu mau ngomong apa. Mereka juga mau nanya apa enggak tahu. Nah jam 9 kami diungsikan ke Pasar Minggu. Oke. Jadi mereka rembukan lah di tentara. Tentara ada Pak Umar, Pangdam Jaya waktu itu semua. Semua ajudan-ajudan. Ganti semua pasukan yang jaga itu. Mungkin di penjara saya enggak tahu ya. Diganti RPKAD semua. Langsung tuh. Terus, apa, kami bawa baju beberapa lembar. Dibawa ke Pasar Minggu. Jadi, adik saya bilang, kamu salah katanya. Itu Kemang. Bukan. Pasar Minggu. Terus belum ada Kemang. Kita di sana tuh 3 hari. Saya hanya bawa transistor kecil. Tidak ada listrik lagi di sana. Bawa transistor kecil. Dan itu ceritanya gerakan 30 September pengumuman RRI. Jam 7 pagi dia mengatakan bahwa para jenderal yang ini adalah pengkhianat yang akan menggudeta Presiden Sukarno. Bungkarno dalam keadaan aman, dalam lindungan gerakan 30 September. Saya mau masuk bapak saya ke pengkhianat. Demikir gitu. Jadi itu PKI yang mengumumkan. Kami yang dikuasai. Ya, dikuasai 30 September. Nah, Australia. Radio Australia bilang para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Jadi ada dua nih kontrasi. Saya dengerin Australia. Nah, ceritanya itu kemudian ya tentunya ini jadi posko rumah ini kan. Tidak ada yang tahu kemana. Tapi lubang buaya tempat latihan, pemudarat dan gerwan itu sepertinya Angkatan Terat sudah tahu. Tahu bahwa akan ada terjadi sesuatu. Bapak saya juga tahu. Tapi beliau itu percaya dirinya akan besar sekali. Jadi tidak mungkin lah mengambil bapak saya begitu atau menembak. Tidak mungkin sepertinya. Penjagaan pun ditambah waktu itu. Batalion pomat parah ya. Lu pulang. Pulang semuanya. Malam ini sepulang. Bayar lu pulang aja. Tidak ada tempat buat tidur di mana kok. Nanti besok pagi aja dateng sih. Begitu dia dateng pagi sini udah habis. Sudah selesai. Jadi ketika itu akhirnya faktanya bahwa memang para jenderal itu dibawa ke lubang buaya. Jadi Om Bardi sama Pak Kidman yang kebetulan Kidman ini ya mungkin malekat yang ditunjuk Tuhan ya. Pasti ada. Pangkat rendah tapi dia dibawa pak. Dia dibawa ke lubang buaya. Beritah dia nantinya ya. Jadi dia bilang begitu sampai di sana dia akan diikat juga tangannya. Dia dengar gini Ya ini istipateni. Ya ini istipateni. Dia dengar. Ya ini istipateni. Sudah dibunuh. Sukses. Sukses ketem mereka. Nah dia menyaksikan semua itu disitu. Sampai dia bilang kalau ini dipotong pun darah mungkin tidak keluar. Sakit takutnya dia. Jadi Om Bardi bilang kamu lihat siapa? Ada ini. Ada yang pakai koppel rim putih. Yaitu Pak Parman. Pak Parman kan intelligent ya kan. Terus dia hanya lihat laki-laki perempuan ngumpul. Dia tidak tahu itu sumur. Dia sampai dibawa sama mereka ambil nasi bungkus di mana. Jadi dia tahu semua. Nah bagaimana ceritanya kemudian dari Kostrat itu kan menunggu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi semua ngumpul. Darat, laut, udara yang tidak. Karena Omardhani bersama Punggarno katanya. Dan mohon maaf Punggarno disitu di Halim. Jadi ada istilah Senko. Senpro Komando. Senko 1 itu Halim. Senko 2 itu Gedung Penas. Senko 3 itu mungkin RRI gitu. Jadi mereka saling berhubungan. Karena kalau saya baca di salah satu kesaksian ini bahwa Siam Kamur Saman sudah mengatakan ada 7 ribu personel tentara yang akan mengambil alih ikut gitu. Dan kendaraan-kendaraan lapis baja akan keluar dari Siliwangi. Aku sudah senang nih Pak. Dia sudah merasa oke gitu. Sementara itu si Bapak Bung Besar Panglima Tertinggi di ABRI itu ada di Halim bersama dengan Suparjo Dewan Revolusi. Itu kan clear nyata. Itu clear nyata. Seperti di film Nganada. Nah terus di RRI terus Anu Pak diambil alih. Karena Pak Pak Harto tahu bahwa jam 1 si Untung itu bikin pengumuman Dewan Revolusi bahwa kabinet Dewi Kora demisioner semua yang berpangkat di atas setan kolonel harus turun melapor sederajat dengan dia atau di bawah dia. Jendal-jendal suruh turun loh itu. Nah disitulah Pak Harto tahu bahwa ini adalah kudeta. Terus langsung dalam keadaan perang Jakarta tutup semua pintu kalau masuk Jakarta. Mulai dilokalisir kan? Panggil Saro Edy ambil alih itu RRI sama telekomunikasi. Nah disitulah berantakan semua. Oke. Bu Amelia ini kan general-general ada yang diculik ya. Yang diculik 6 jenderal. Mestinya semua Pak Nas. Semuanya pengganti Pak Nas kan tendean. Oke. Jadi 7 7 semua. 6 6 di sini ya. 6 general 1 perwira jadi 7. Tapi ada juga yang meninggal lain lagi. KS itu pun yang polisi yang menjaga di rumahnya Salah tembak itu. Terjadi kontak tembak lah. Salah masuk. Membrontaknya pengkhianatannya sama masuk. Kemudian di rumah Pak Panjaitan. Ada korbannya yang lain juga. Oke. Bu Amelia Apakah general-general yang dibunuh oleh PKI ini adalah orang-orang yang memang di target masuk dalam daftar? Ada listnya. Ada daftar. di sini ada kesaksian latif di Mahmilub ya. Saya ambil dari Mahmilub. Memang mereka rapat-rapatnya itu jadi jadi gini yang tentara itu bagian ngambil kekuasaan yang PKI-nya itu politiknya. Oke. Dan mereka sudah menguasai Bung Karno sudah dikuasai mereka juga. Makanya Bung Karno kok ada di Halim. Nah terus Pak Harto kasih apa namanya ultimatum. Ultimatum. Bung Karno harus keluar dari Halim pukul 24.00 karena Halim mau diserbu. Takut juga. Artinya dia keluar? Pak Lima tertinggi Abri-nya takut dengan tongkat komando. Dia tuk-tuk-tuk ke Bogor ke Istana Bogor. Oh gitu. Ya. Sampai kemudian Om Bardi sama Pak Kitman nemuin lubang sumur itu tanggal 3. Tanggal 3 ya. Kita tuh disana gak ngapa-ngapain lu ajak katanya Bapak tuh di rumah sakit dirawat. Kita percaya. Oke. Kita pikir Bapak masih ada gitu kan. Jadi ada harapan ada gitu. Nah tanggal 3 Maghrib tuh ibu saya keluar dari kamar sembab mukanya nangis terus terus dia minta kebayang hitam. Kenapa bu? Bapak mudah gak ada barusan ketemu ibu katanya bilang jaga anak-anak. Katanya gitu pesannya. Mungkin dia terus pergi gitu kan. Wah kita nangis semua kok Bapak gak ada gitu. Katanya masih ada. Ibu bilang udah jangan nangis terus. Nah ibu saya masuk kamar lagi. Besoknya tanggal 4 waktu hari Senin. Jam 4 sore Umbar di dateng. Ke pengungsian itu. Kotor semua lusuh. Matanya merah. Keringetan. Bajunya kotor. Sepatu bootsnya penuh lumpur. Pertanyaan kami cuma satu. Kita ketemu Bapak. Oh sudah. Katanya gitu. Dia terus masuk ke kamar ibu. Tutup pintu. Jadi kita nunggu di luar. Apa nih beritanya? Karena kan sama sekali gak ada berita. Terus abis itu kita dipanggil ibu. Semua suruh masuk. Kami loncat di tempat tidur sambil. Apaan yang terjadi? Terus umbar nangis. Saya lihat umbar itu menundukkan. Kalian dia nangis kan. Sebelum ini virasannya kok jelek sekali. Terus ibu saya gini. Sekarang yang ada Bapakmu benar-benar sudah pergi. Sudah gak ada. Yang ada cuma ibu dan kamu semua. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Dan menerima kenyataan itu tidak mudah kan. Kami nangis saja ya. Disitu ibu bilang udah sekarang berdoa dulu biar bapakmu tenang. Katanya gitu. Dan kemudian kami berdoa. Habis berdoa. Terus ibu bilang mau lihat apa apapun bentuknya gitu. Karena umbar dia udah lihat kan waktu penggalian. Terus ibu dibilang ibu lebih banyak lihat foto bapak saja. Akan bangga. Katanya gitu. Jadi kita gak pernah lihat apa. Jadi nanti pada saat mau dimakamkan itu pun sudah gak lihat ya. Sudah dibawa ke RSPA. Tidak dibuka petinya. Cuma peti aja kita lihat dengan merah putih. Kita pulang ke sini sepi sekali. Terus mikir gini saya. kemarin bilang mau ke istana. Ingat terus ya kan. Kok bisa gak ada gitu loh. Saya duduk di situ juga. Terus malam jam 10.11 kami ke Markas Besar Angkatan Darat. Peti-peti masuk di Semayam kan. Penuh sekali masyarakat malam itu tentara pada nangis. Saya lihat ya. Berarti kehilangannya itu luar biasa kan. Terus ya cuma ada tangisan sama bau gemenyan sama bau mayat gitu lah ya. Terus besoknya gak tahu tidur atau gak kami berangkat lagi ke Markas Besar disitu pemberangkatan jenazah ditaruklah si peti itu di atas panser yang bapak saya beli. Nah itulah ara-araan yang bapak saya bilang. Semua ikut bapak ke istana itu taman makam pahlawan. Arak-araan itu bapak saya di atas panser 7 wah itu memang luar biasa sekali tapi saya lihat semua orang nangis waktu itu. Ratusan ribu orang Jakarta keluar mendung dan hujan rintik-rintik tapi doa mereka untuk sampai ke Lupa sampai ke Taman Makam Pahlawan itulah istana yang bapak saya bilang. Jadi kalau ibu Amelia nih sama pahlawan untuk melihat ini kan ada kesan sekarang pemerintahan sekarangnya seolah-olah ingin membalikkan fakta bu ya seolah-olah bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak seperti begitu sebenarnya seolah-olah gerakan G30S PKI itu diberikan tempat sekarangnya ada usaha-usaha atau ada agenda-agenda bahwa ingin merehabilitasi para keluarga PKI dari kejadian itu. Apa perasaan Pak Untung ketika pemerintah mengambil posisi seperti itu? pemerintahan sekarang yang ingin justru yang ingin direhabilitasi itu para keluarga PKI kan ibu Amelia tahu kan? Ada usaha pemerintah melakukan itu. Kepres sama impres ya? Keluar Kepres sama impres Kepres nomor 17 impres nomor 2 kalau nggak salah. Apa perasaan Pak Untung melihat bahwa kok ini pemerintahan sekarang seolah-olah melupakan hampir melupakan tidak ada keadilan tidak ada keadilan tidak ada keadilan disitu tapi dulu kan juga film itu nggak boleh diputar sampai 18 tahun begitu Pak Gatot Nurmantio meminta semua prajurit harus nobar itu kan kacau lagi kan ingin tawan masyarakat kan luar biasa kan sempat dianggap bahwa film itu tidak persis begitu kejadiannya seolah-olah film itu hanya memojokkan gerakan PKI gitu ya G30S PKI sehingga muncul lah yang tadi Pak Untung katakan ada usaha-usaha dari pemerintah untuk mencoba merehabilitasi peristiwa itu merehabilitasi keluarga PKI anak-anak keluarga anak-anak cucu keturunan PKI kalau menurut Pak Untung sama Ibu Amelia kecewa berat nggak Ibu Amelia marah marah itu nggak adil cuman itu aja kami menggugat lewat mahkamah aku salah kamar katanya 6 bulan nunggu nggak ada hasil terus tau-tau gini harusnya ke PT UN setelah 6 bulan terus kalau yang partai gelora sama apa yang minta anaknya Jokowi Kaisang mau maju dikasih cuma berapa hari 3 hari itu nggak dari segi hukum dari segi apapun itu tidak adil oke nah tapi yang impress itu saya lihat di kompas 60 detik itu ternyata nggak jalan oke jadi saya melihat besitian tanda-tanda yaudah pokoknya harus beres oh enggak saya lihat itu yang Aceh yang dimulaikan pembangunan monumen nggak jadi-jadi terus yang ABC mau dapet ABCD itu juga nggak ada cuma dapetnya super mie saya bilang kalau super mie saya bisa kayak gitu yang baru aja selesai apalagi yang lama saya tanya sama Ilham juga Ilham Aidit gimana itu impressnya saya ingin tahu dia dapet apa ya belum mbak lama itu karena masih proses oke yang mestinya kan tanya-tanya dong nanti kalau ditanya gini tanya saya tanya dong Menteri Keuangan ada nggak dananya paling dia jawabnya gitu kan buang lah buang-buang ada istilah jawabnya tuh buang-buang gitu harusnya tanggung jawab dia tapi dia buang sana apa istilah jawabnya leda ledi leda ledi itu sembrol jadi Ibu Amelia sebenarnya yang kita sesalkan ini bahwa sepertinya ya sepertinya ada usaha dari pemerintah rejim sekarang ya kita bilang rejim sekarang ingin membalak-balik fakta yang sebenarnya itu yang intinya yang Ibu keberatan bahwa seolah-olah PKI itu sebenarnya korban iya memang kan saya bilang kalau orang mau kudeta ya disini kan nggak mungkin dia kasih tahu waro-waro anggotanya 3 juta nggak mungkin hanya politbiro yang tahu itu 5-6 orang yang menggarap sebuah kudeta nggak mungkin banyak tapi kalau berhasil ikut menikmati tapi kalau nggak berhasil ya inilah risiko yang harus mereka tangguh nah ada beberapa jenderal setelah saya nulis buku ini profilnya ini aku pertama nulis buku ini karena Ibu saya selalu nanya kenapa Bapakmu dibunuh apa salah dia saya mikir apa salah Pak Sena saya mulai ke Pak Nas Pak Saro Edis semua saya tanya apa sebenarnya itu ceritanya begitu ya sama jadi jenderal-jenderal itu ada Pak Sailan dateng wakil kemandan Takrabirawa ada Pak Dirgo CPM ada beberapa jenderal ke rumah terus dia bilang mereka sama Bapak itu begini kami itu di penjara tapi tanpa pengadilan katanya ternyata kayak Panglima Bali Mangdam di Bali Pak Dirgo Pak En itu semua jadi mata-mata jadi kalau risikonya misalnya oleh Pak Harto kemudian dimasukkan mungkin itu risiko militer begitu saya enggak tahu itu jadi kalau seperti Pak Omar Dhani itu oleh Bung Warno di kiri-kiri luar negeri sekeluarga pergi enggak tahu dikasih jabatan apa suatu saat mereka ada ini yang cerita anaknya sendiri ke saya Mas Perry di Kamboja dijemput oleh Pak Neklani itu yang perintah Pak Harto jemput pulang langsung masuk Bebui tapi kan diadili juga seumur hidup ya mesti sih hukuman mati kalau enggak salah terus yang keluarga ini yang jadi berantakan memang iyalah di luar negeri terus Siparjo itu juga udah ditempeleng Udah kalah lagi dia lari sana-sini setahun kan akhirnya tertangkap sama tim kalong jadi anaknya lagi yang cerita sama saya Mas Giarto minta maaf sama saya saya minta maaf Mbak Bapak saya salah katanya jadi bapaknya itu dua jam sebelum dieksekusi ketemu keluarga yang ngaku salah dan setelah ditembak mati itu enggak boleh dibak pulang ditaruh di sebuah hutan yang mungkin hanya semen segini enggak ada nama dikubur di situ nah itu di Indonesia mungkin caranya begitu saya enggak tahu tapi enggak boleh ditengok jadi itu hukum militer zaman itu mungkin dan di situ kan belum ada apa-apa ya waktu itu ya kita masih hukum rimba hukum adat kan jadi di Bali terjadi bunuh-membunuh semua gitu jadi enggak bisa disalahkan TNI yang begitu kalau TNI ngamuk ya ngeliat jenderalnya kayak begitu Bapak saya katanya diangkat kepalanya udah dipotong katanya enggak terjadi seperti itu kepala di rumah matanya enggak ada baju yang atas piamanya enggak ada masih ada peluru di tubuhnya kepalanya itu waktu diangkat sama KKU itu katanya letak gitu terus dilurusin karena diteruh dipotong disini kan itu kan jadi orang udah gugur itu masih digitu masih disiksa iya buat pula hidup oke ibu Amelia kalau ibu Amelia kan ini merasakan melihat langsung sama dengan Pak Untung kita-kita ini generasi sekarang kan cuma mendengar tapi Pak Untung dan ibu Amelia itu merasakan langsung kekejaman kekejaman dari PKI apa yang ibu Amelia ingin katakan agar supaya generasi ini bisa lebih waspada bisa lebih mawas diri dan bisa menempatkan peristiwa ini pada porsi yang sebenarnya ya jadi kalau melihat peristiwa yang terjadi saya selalu bicara begini negara bisa enggak sih mensejahterakan rakyatnya selama dia enggak bisa mensejahterakan rakyat keadaan akan terus begini pengertian kejahatan PKI itu bukan dari Rusia atau Cina itu mau jetung atau siapa yang bukan lagi soal ideologi ideologi sudah ya Pancasila sudah diterima tapi keadilan sosial itu yang masih belum nah di tengah-tengah ini kan sekarang abang lihat sendiri kan orang dimutilasi dipotong-potong dibuang ke sungai istri bakar suami anak main judi itu kan mau jadi apa bangsa ini nantinya kita memberikan pada mereka itu satu pelajaran mereka akan mengerti biarkan mereka membaca buku biarkan mereka melihat film video dan sebagainya akan keluar sendiri dari batin mereka oh seperti itu kejamnya dan saya lihat ribuan orang anak-anak semua kelubang buaya tiap hari kesini juga sampai saya penang bisa masuk rumah karena penuh sekali ya artinya keingintauan mereka itu luar biasa ditutup seperti apapun sama pemerintah tidak bisa mereka tidak bisa menutup pikiran orang mereka tidak bisa menutup keingintauan orang tidak bisa makanya saya berani mengatakan kalau saya punya bukti nah ketika ada mahasiswa tanya apa warisan Pak Ihani untuk putra-putrinya coba tidak ada kan rumah tidak punya ini kan rumah dinas semua saya bilang ketika Bapak saya jatuh tertembus peluru dengan darah mana-mana itu adalah pengabdian seorang prajurit yang utuh itulah patriotisme contohlah itu tidak harus jadi tentara tentu saja ya tapi kita kalau cinta tanah air beliau tuliskan kenapa saya menjadi prajurit karena saya patriot makanya jadilah patriot semuanya cinta tanah air itu penting kalau isinya mengkorupsi triliunan aduh minta ampun triliunan korupsinya apa keluarga pahalan refri dapat apa sudah dikasih infresnya untuk mereka kita ini didiamkan kita menggugat presiden yang menengahkan membiarkan semua pembiaran kecewa gak ibu Amelia ini sama Pak Untun dengan pemerintah sangat-sangat ibaratnya memberikan keistimewan bagi keluarga BKI saya hanya bilang negara ini gagal mejahterakan rakyatnya oke kalau dia mejahterakan semua itu adil oke tapi kalau dia begini caranya ya lihat aja oke lihat ini sekarang kayak apa kan saya bilang negara ini gagal mejahterakan rakyat harapan saya yang akan datang harus lebih baik harus lebih baik kalau enggak ya perdoai jadi kita berharap sama Pak Prabowo ini untuk mengembalikan kembali negara ini seperti ini semoga kemudian yang terpenting Ibu Amelia Pak Untung bahwa jangan ada usaha-usaha lagi untuk mencoba membalikkan sejarah ini iya bahkan ada usaha untuk jangan putar lagi film ini iya tapi gak apa-apa mereka mau begitu buku akan keluar terus oke video dari abang akan keluar dari saya akan keluar jadi film bisa ditahan gak dikeluarkan tapi orang akan terus memproduksi sejarah-sejarah yang betul terbukti abang kesini iya betul jadi oleh karena itu Ibu Amelia Pak Untung kenapa hari ini kita coba ingin mengangkat ini dalam rangka kita memperingat ya peristiwa G30 SPKI karena kita melihat banyak fakta-fakta sejarah yang pada saat itu terjadi ini seolah-olah ingin dibalikkan di situasi sekarang ini ya betul jadi di sekolah-sekolah gak boleh lagi kan buku-buku pelajaran gak ada saya akan keluarkan ini lagi saya akan keluarkan semua lagi oke dan ini adalah bukti-bukti peninggalan sejarah dari jeneral Ahmad Yani catatan-catatannya dan ini menarik sekali netizen kalau Anda bisa baca mudah-mudahan suatu ketika Anda bisa ketemu sama keluarga jeneral Ahmad Yani Ibu Amelia atau Pak Untung bisa membaca mudah-mudahan diizinkan sama Ibu Amelia saya melihat nih catatan-catatan harian apa aja ya wah ini yang luar biasa membuka mata kita membuka mata hati kita bahwa ada kejadian yang cukup miris yang menyayat hati kita bahwa betapa Republik ini di suatu ketika dikoyak-koyak dan tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan jadi satu ya kalau seperti zaman revolusi itu Pak Harto dibilangin enggak Pak Yani Pak Sarwa Edi Pak Harto Pak Dirman itu adalah prajurit-prajurit angkatan terat yang luar biasa mereka kan mengusir sekutu perang gerilnya kalau tidak ikut perang gerilnya kayak gitu akhirnya pikirannya dengan duit korupsi terima kasih Bu Amelia ya jelas mudah-mudahan generasi muda kita tidak buta sejarah ini harus mengetahui betul apa yang sebenarnya terjadi dan tidak tersesati oleh informasi-informasi yang belakang ini seolah-olah ingin membalik fakta sejarah tapi gimana sih Bang 60% rakyat Indonesia pendidikannya masih SD ya susah Bang oleh karena itu disinilah peran kita mengedukasi Bu Amelia mencerahkan dan memberi informasi yang akurat agar supaya para generasi muda kaum milenial tahu persis tentang sejarah kelam peristiwa J30 SPKI tahun 1965 yang merenggut ya para pejuang-pejuang revolusi kita sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker selamat menikmati 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 selamat menikmati